Intro Lombok bukan cuma pantai, pulau kecil itu dikaruniai keindahan alam yang lengkap. Di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, bukit-bukit dan pegunungan menjelang adalah persona yang teramat sayang untuk dilewatkan. Sembalun adalah kecamatan yang terletak di lembah dataran tinggi Rinjani, gunung api tertinggi kedua di Indonesia. Jaraknya dari kota Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat berkisar 90 km atau kurang dari 2 jam perjalanan mobil ke arah timur laut. Sembalun juga menjadi salah satu dari dua gerbang pendagian ke gunung setinggi 3.726 meter dari permukaan laut tersebut. Gerbang lainnya adalah melalui Senaru di Kabupaten Lombok Utara. Namun Sembalun pun bukan hanya Rinjani, di wilayah subur itu juga terbentang rangkaian gunung-gunung dan perbukitan yang menawarkan pemandangan tak kalah spektakuler. Salah satunya adalah Bukit Pergasingan. Pergasingan merupakan salah satu destinasi favorit bagi pencinta wisata trekking dan jelajah alam kelas pemula atau umum. Bagi pendagi gunung, pergasingan bisa menjadi tempat latihan atau uji coba sebelum mendagi Rinjani. Meskipun berkategori soft trekking, sesungguhnya mendagi pergasingan tidaklah soft bagi orang awam yang tak terbiasa memajat gunung. Bukit itu menyajikan tandangan jalur ekstrim dengan kemiringan lereng berkisar 45 derajat hingga 75 derajat. Makin tinggi naik, makin cantik pula pemandangannya. Ada banyak titik perhentian untuk sekedar menarik nafas dan memandang puas-puas lukisan alam itu. Boleh juga sekali dua berselfie untuk kenang-kenangan. Rasa penasaran untuk mencapai puncak membuat pegal dan sengal sedikit terlupakan. Setelah berjalan mendagi selama tiga jam, waktu tempuh yang terhitung molor karena sekian kali beristirahat dan mengambil gambar, kami pun sampai di atap pergasingan. Bukit itu dinamai pergasingan karena dulunya merupakan tempat para raja dan bangsawan dari berbagai penjuru Pulau Lombok mengelar permainan gasing. Namun penjelasan kenapa puncak bukit itu yang dipilih sebagai lokasi masih menjadi misteri. Laporan wartawan Kompas, Risa Fattoni dari Sembalun, Lombok.